Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lebih dahulu, betul tidak? Kalau dalam tanda kurung Artinya harus dikerjakan Lebih dahulu, betul tidak Risa? Oke, kalau gitu Miss Olivia sambil kasih tahu Jadi kalau di dalam tanda kurung itu Artinya harus selalu didahulukan Selalu dikerjakan lebih dulu Nah, jadi yang dalam tanda kurung dulu Kita lihat, disini ada 4 dan 2 Miss Olivia mau coba Kalau dikurang, misalnya Nah, 4 dikurangi 2 Sama dengan berapa? 4 kurang 2, 2 2, oke Nah, sekarang tinggal 3 Diapakan dengan 2 Lalu dia minta hasilnya sama dengan 1 Berarti? Kenapa? Oke 3 bisa diapakan Lalu sama dengan 2 Betul 3 dikurang 2 adalah sama dengan 1 Berarti kita dapat deh Tandanya adalah minus Lalu 4 dikurangi 2 Nah, jadi dua-duanya Tandanya minus Itu dikurangi 2 Oke, jadi dicoba-coba ya nak Simbolnya Kita ke nomor 2 ya Boleh diperhatikan? Oke Boleh diperhatikan? Sudah fokus belum ya? Oke, siap Untuknya dicoba-coba dulu ya Sudah fokus kan? Sudah tenang? Atau masih pindah tempat? Ya Oke, silahkan Siap-siap dulu boleh Sudah ya? Sudah bisa fokus ya? Kita ke nomor 2 ya 3 dikurang 1 3 dikurang 1 Lalu 4nya diapakan nih? 3 dikurang 1 adalah 2 Lalu 4 Titik-titik 2 Supaya hasilnya Nah, betul Jadi seperti itu Bisa kan? Bisa ya Nomor 3 dan 4 Lalu yang berikutnya dikerjakan Oke, ada target nggak Risa? Kerjakannya berapa banyak halangan? Yang nomor 3 apa ya? Di duduk lagi ya? Oh ya, nggak apa-apa Nanti dicoba pelan-pelan Nanti pasti bisa kok Dicoba dulu ya Oke, targetnya kita selesaikan bukunya ya Selesaikan buku C2-nya ya Iya, tapi Nah, pasti bisa kok Mau dicoba dulu ya? Bisa Nomor 3 Nanti hasilnya maunya sama dengan 3 4 dulu diapakan dengan 1-nya di sini Bol 4 kurang 1 4 dikurang 1 mana? Kan 4-nya dengan 2 di depan Misalnya mau gimana? Dicoba dulu dong Misalnya 4 dibagi 2 Sama dengan berapa? 4 dibagi 2? 5 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Bentar Oke, ada target nggak? Mau kerjakannya berapa banyak halaman dulu Risa? Boleh tahu nggak misalnya Risa? 4-nya 5 Oke, siap Oke, misalnya harus kesatnya ya Sebentar ya, nak Bukan banyak Kalau nggak bisa dibagi nggak apa-apa Dikurang dulu boleh Dikurang juga bisa kok, nak Misalnya 4 dikurangnya Iya, 4 dikurangi 2 dulu Sama dengan berapa? 4 dikurang 2 sama dengan Oke, siap Boleh dilanjutkan dulu ya Oke Satya Untuk Satya yang nomor 9 Apakah sudah ketemu? Masih tadi yang setengah bola Oke, siap Tapi sudah bisa ya Rumusnya untuk yang volume setengah bola apa nih? Iya Iya, rumusnya apa? Setengah dikali 4 per 3 Kali pi R pangkat 3 Oke, mantap R-nya adalah berapa? 3,5 3,5 Oke, diketahui itu ya? 27 dikurang 20 itu Oke Sama dengan Diametannya 7 Terus dibagi 2 3,5 Boleh Oke, oke Siap, siap Oke, boleh dilanjutkan dulu ya Satya ya Iya Oke Halo, halo Selamat pagi Atala Halo Miss Iya Sangat sehat Atala Hari ini? Oke, siap Salam kenal sebelumnya ya Atala ya Hari ini belajar barengnya sama Miss Olivia ya Oke ya? Siap Siap Oke Atala belajarnya Miss Olivia lihat dulu ya Sudah siap dengan bukunya kah? Buku C4 ya? Iya Oke Bukunya C4 Terakhir dari halaman 12 Lalu kita mau ke halaman 13 Apakah betul? Oke, silahkan Oke, ayo Risa Dikerjakan Risa Oke Kalau nggak bisa yang disitu Dilongkap saja Kerjakan bagian bawahnya Jangan main dengan filter ya nak Ayo Dikerjakan yang bisa dulu saja boleh Yang nggak bisa dilongkap saja Oke ya Oke Atala, apakah sudah siap dengan bukunya? Sudah Sudah ya Terakhir sampai halaman 12 Apakah betul? Betul Betul ya? Oke Jadi hari ini kita ke halaman 13 Yang tentang satuan panjang Apakah sudah sesuai? Sudah Oke Jadi disini tentang kilometer dan meter Begitu ya Oke Jadi kita mau tahu dulu Hitunglah jarak dari rumah kit Sampai dengan swalayan Kira-kira dari rumah kit Sampai swalayan Berarti Berapa meter ditambah dengan berapa meter? Seperti itu ya 700 ditambah 500 700 Sama dengan berapa? Sudah betul 1200 1200 Oke Itu adalah 1200 meter Oke ya Lalu kita tulis jawabannya disini Ini baru contoh dan baru permulaan di awal ya Lalu disini kita tahu 1000 meter itu akan sama dengan 1 kilometer Ditulis 1 km gitu ya Lalu 1200 meter itu terdiri dari 1000 meter Dan berapa meter nih disini? 200 200 200 Oke Jadi 1200 meter itu artinya berapa kilometer dan berapa meter? 1 km gitu 500 meter Betul Seperti itu kira-kira Halaman 13nya sudah Nanti dilanjutin ke halaman 14 Begitu ya? Iya Oke siap Sudah pasti bisa Oke ada target nggak? Mau kerjakan berapa banyak halaman? Cukupnya waktu Oke siap Mantap Atalah boleh dikerjakan dulu halaman 14nya Nanti kalau misalnya ada yang bingung Boleh tanya ke Miss Olivia Gitu ya? Oke siap Semangat terus Oke Risa Kenapa Risa? Yang nomor 3 tadi sudah ketemu kah? Boleh di unmute dulu mungkin? Oke Di unmute boleh nggak? Oke Oke siap Jadi 4 dikurangi 2 dulu ya Terus hasilnya sama dengan berapa? 2 Oke 4 dikurangi 2 adalah 2 Lalu satunya diapakan nih? Tandanya apa yang di Diapakan? Tambah Betul Jadi 1 ditambah 4 dikurangi 2 Nanti hasilnya ketemu sama dengan 3 Gitu ya? Oke Yang nomor 4 Yang nomor 4 Boleh coba dulu nggak? Kira-kira Di sini mau hasilnya sama dengan 4 Di depan sini sudah ada 2 3 diapakan? Tambah 1 Oke Kalau jangan ditambah Kalau 3 ditambah 1 Soalnya sudah sama dengan 4 Ya kan? Tapi kan kita masih punya 2 di depan sini nih Berarti gimana kalau selain ditambah Di apakan nak? Kira-kira Boleh 3 kurang 1 Kita coba Jadi Harus dicoba-coba Jadi kalau tadi Misalnya Risa coba 3 ditambah 1 Juga nggak ada salah Sebetulnya betul Tapi sayangnya Kalau 3 ditambah 1 Nanti kita nggak bisa Gitu kan? Nanti Risa Eh bingung lagi nih Kok ditambah nggak bisa ya? Nah Kalau ketemu tidak bisa ditambah Berarti kita harus coba dikurang Seperti itu cara mengerjakan soal ini Bisa dipahami? Kenapa? Nomor 5 Oke Yang nomor 5 Tapi yang tadi nomor 1 sampai 4 Sudah jelas kah? Sudah Sudah ya Oke Yang nomor 5 Kita harus menghitung dulu hasilnya Masing-masing disini Disini ada 98 Ditambah 12 Dibagi 6 Berarti hati-hati Kerjakan mana dulu Kalau ada penjumlahan Dan ada pembagian? Yang mana yang dikerjakan? Pembagian Berarti 12 dulu Dibagi 6 Kita kerjakan Nanti hasilnya sama dengan berapa Lalu semuanya itu dihitung Risa Yang sebelah kiri dan kanan Semuanya dihitung Nanti ada yang hasilnya sama Yang hasilnya sama itulah Yang kita ajari Seperti itu caranya Oke ya Oke ya Mohon maaf Miss Olivia harus ke temannya Boleh ya Dilanjutkan dulu ya Oke ya Bisa kan Pasti coba dihitung dulu Satu dulu boleh ya 12 dibagi 6 Sama dengan 12 nya dibagi 6 Sama dengan 2 Lalu Berarti 2 ditambah dengan 98 Sama dengan berapa? 100 Seperti itu Nah Jawaban 100 itu disimpan dulu Nanti di sebelah kanan disini Akan ada juga yang hasilnya juga 100 Nanti bisa kita hubungkan dengan garis Seperti itu caranya Oke Sudah cukup jelas kan Risa? Oke Boleh konfirmasi Apakah sudah jelas dan sudah bisa melanjutkan? Sebelum Miss Olivia pindah ke temannya Oke Sudah ya Cantik Semangat terus Pasti bisa kok Risa Ini gak sulit Tapi harus pelan-pelan ya Yang penting tahu dulu Mana yang harus dikerjakan Oke ya Oke Satya Apakah sudah selesai? Nih Satya yang bingung Oh iya Oke Boleh Sebentar ya Ya Polum masa tengah bola itu 8,9833 Oh iya Oke oke Sebentar Atalah oke Kalau ada yang bingung Boleh di skip aja dulu Dikerjakan yang bisa ya Dilanjutin ke halaman berikutnya Abis ini Miss Olivia ke atalah Oke ya 2 Ya oke Ya Lalu yang volume tabungnya Ketemu berapa? Belum Oh belum Oke siap Boleh dicari volume tabung Rumusnya apa Sudah ingat kah? PR pangkat 2 dikali tinggi Oke Betul kok PR pangkat 2 dikali tinggi Betul luas ala sekalikan tinggi Siap Berarti udah bisa kok Tingginya 20 Iya betul Tingginya adalah yang 20 Boleh Kalau gitu dilanjutin dulu ya Iya Oke Oke Satya Satya Mohon maaf Tadi itu Ini kan tinggi semuanya adalah 27 Lalu tinggi tabungnya itu adalah 20 Betul ya Iya Berarti sisanya sama dengan berapa cm Satya? 7 Oke Nah tapi perhatikan 7 itu berarti Ini kan 20 dari sini ke bawah Dari sini ke sini itu adalah 7 Betul kan? Iya Nah Tapi hati-hati Ini adalah si jari-jarinya loh Langsung jari-jarinya Kenapa jari-jari? Karena ini adalah setengah bola Kalau kita bayangkan 1 bolanya akan seperti ini Berarti 2 kalinya Sebetulnya dia ada 7 lagi di sini Gitu kan? Tapi karena di sini itu adalah setengah bola Berarti sisanya di sini itu adalah si jari-jari Bukan diameter Betul tidak? Iya Iya Jadi sebetulnya gak perlu dibagi lagi Satya Berarti jari-jarinya bisa langsung 7 kuadrat Mohon maaf ya Sedikit terlambat Jadi nanti di perhitungannya juga akan lebih mudah 7 pangkat 3 7 pangkat 3 Kenapa? Masa 7 pangkat 3 7 pangkat 3 Iya sorry sorry Iya 7 pangkat 3 mohon maaf Karena volume Seperti itu Gitu ya Akan lebih mudah lagi perhitungannya Pasti satya bisa lebih cepat Betul ya? Iya Oke hati-hati mohon maaf Tadi misalnya saya kurang fokus Jadi salah Belum-belum membetulkan Jadi sama juga nanti yang bawah Itu nanti juga ketemu Jari-jarinya Sama seperti yang atas Gitu ya? Iya Oke Siap Gak masalah Hanya kurang sedikit aja kok Oke siap Boleh dilanjutin dulu Untuk yang tabung Dan setengah bolanya ya Oke Misalnya Sambil ke atalah Ya gimana? Atalah Boleh silahkan Yang bingung yang mana? Boleh Yang Kan ada dulu Yang mana sih? Halaman berapa? 14 Oke Halaman 14 Lalu yang mana? Bagian atas Atau bagian bawah nih? Atas Oke Masih bagian yang atas Lalu kenapa nak? Bingungnya yang mana Misal ifnya harus tahu dulu soalnya Yang gak bisa yang mana? Kan ada dua itu Yang gambar pensilnya Gambar pensil yang kedua Manakah yang lebih panjang Antara A dan B? Ayo kita hitung Gitu kan Ini adalah cara A Lalu ini adalah cara B Yang langsung gitu Yang A Masih lewatin disini Dari Taman Mau ke sekolah Berarti dari taman Lewatin kotak pos Lalu kotak pos Ke sekolah dulu Gitu maksudnya Berarti Antara A dan B Kita hitung dulu aja Yang A itu Berapa kilometer Dan berapa meter Totalnya? 1 kilometer 300 meter Oke Betul Lalu dikurangi Dengan yang si B B-nya jaraknya berapa? Ini dia nih jarak B Langsung dia kan? 1 kilometer 250 meter Oke 1 kilometer 250 meter Nah jadi sisanya nanti terlihat Sisanya sama dengan berapa? Bisa menghitungnya 1 kilometer 300 Dan 1 kilometer 250 Berarti selisihnya jadi berapa tuh? Yang 1 Ya Yang 1 kilometer Dengan yang 1 kilometer Bisa kita coret Karena artinya 0 1 dikurang 1 Berarti tinggal yang 300 meter Dikurang 250 meter Jadi berapa? Seperti itu ya 50 Betul 50 apa? Satuannya? 5 meter Betul Seperti itu caranya Apakah sudah cukup jelas? Enggak Oke Jadi yang mana yang lebih panjang? A atau B Dan selisihnya berapa? Dia tanya begitu 10 Panjang Yang lebih panjang Atau yang lebih jauh nih Yang lebih besar Yang A Yang A Dan selisihnya berapa meter? Selisihnya 50 50 Betul Oke Sudah selesai Contohnya Lalu kerjakan soal latihan Boleh dicoba dulu ya Iya Oke Siap Mantap Seharusnya gak ada kesulitan sih Semangat terus ya Oke Oke Siap Untuk ke Satya tadi Apakah sudah ketemu Satya? Belum Belum oke Ada kesulitan Satya? Hitungannya agak panjang Oh iya betul Oke Memang agak panjang sih Oke Masih mau dilanjutkan dulu ya Iya Oke Hasilnya koma Oh hasilnya tetap koma Misalnya kan disini Setengah kali 4 per 3 Kali 22 per 7 Kali 7 pangkat 3 Gitu ya Ketemunya jadi berapa? Masih hitung Oke Siap Siap 718,66 Oke Boleh Lalu yang 2,156 Dibagi 3 ya Betul Oke 700 berapa tadi? 18 ya Iya Koman 6 Oke Sudah betul Perhitungannya Mantap Lalu tinggal yang tabung Lalu nanti ditambahkan Begitu ya Iya Oke Siap Siap Nanti bisa Livia kembali lagi ya Oke Oke Siap Kalau sudah selesai juga boleh Kok sampaikan jawabannya di kolom chat Supaya kita bisa langsung ke bagian bawahnya Halaman berikutnya Gitu ya Iya Oke Siap Semangat terus Oke Miss Olivia ke Risa Gimana Risa? Sudah ketemukah? Yang halaman 57 Risa Ya Sudah ketemu semua? Belum? Oke Sampai di nomor berapa? Yang kedua ini sudah belum 75 Dibagi 15 Dibagi 5 Jadi berapa nih? Ada 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 Pasti ada Tenang aja Nanti Miss Olivia bantu Tapi sudah ketemu dulu belum? 75 Dibagi 15 Dibagi 5 Sudah tahu? Yang kedua Yang ini yang kedua 15 Dibagi 5 Sama dengan berapa Risa? 25 Jawabannya berapa? 25 Oke Ini sudah betul Lalu yang nomor 3 Yang bawahnya ya Ada 90 Dikurangi 25 Ditambah 15 50 Oke Mantap Keren sekali Hebat kok Yang ke bawahnya Berarti jadi berapa? Yang itu Oh oke Belum selesai ya 50 dulu Dibagi 5 Baru nanti Ditambah 70 Begitu ya Oke Lalu yang bawahnya Apakah sudah 150 Ditambah 30 Kaling 4 Oke Bentar 30 kali 4 Sama dengan berapa? Hati Hati Dikali 30 Dikali 4 Sama dengan berapa? 30 Belum tepat 30 nya dikalikan 4 30 nya ada 4 kali Hati Hati Udah miss Betul 120 Ditambah dengan 150 Sama dengan berapa? Mantap Keren Hebat Hebat Tinggal kurang 1 lagi Yang sebelah kiri 50 Dibagi 5 Sama dengan berapa Risa? Hah? Kenapa? Oke Berapa Keren Oke Ada kan yang sama Kan? Oke Boleh? Sudah ketemu semua Atau belum? Belum Belum Oke Dikerjakan dulu Yang sebelah yang diri Yang diri Oke siap Gak apa-apa Dikerjain dulu Pasti nanti ketemu kok Yang sama yang mana Sebelah kiri dan kanan Sabar dan semangat ya Oke ya Risa ya Iya Oke Semangat terus Risa Iya Satya Sebentar ya Totalnya sudah ketemu Oke Iya sudah tepat Oke Berarti yang di halaman ini Kita sudah selesaikan semua ya Iya Oke Berarti sekarang ke halaman 115 ya Iya Oke Disini kali ini bukan tentang volume Tapi adalah luas permukaan gabungan bangun ruang Oke Sudah sempat dibaca belum? Sudah Oke Jadi ini adalah luas permukaan gabungan ya Jadi ada dua bangun ruang yang digabung gitu kan Seolah-olah seperti itu Nah kita lihat ini caranya Pertama kita tentukan dulu bangun ruang apa saja yang menyusun Lalu kita menghitung luas permukaan setiap bangun ruang itu Nah ini adalah notenya atau catatannya Kalau ada sisi yang saling berimpit maka luasnya itu tidak dihitung Itu ini adalah disitu adalah kuncinya yang nomor dua ya Iya Oke ya Jadi misalnya disini ada contoh Luas permukaan gabungan bangun ruang di samping Disini ada bangun Bawahnya ini adalah apa? Bangun apa? Balok Balok dan yang di atas adalah? Limas Limas segi empat Betul disini ada balok dan ada limas segi empat Kita diminta untuk menghitung luas gabungannya Kita lihat berimpit Jadi sisi alasnya si limas dengan bagian atasnya balok itu saling berimpit Gitu ya Di bukunya sudah kasih keterangan sebetulnya Karena sisi atas balok berimpit dengan sisi alasnya limas Maka luas sisi atas balok dan alasnya limas tidak dihitung Jadi yang bagian ini itu tidak dihitung dua-duanya Jadi kita hanya menghitung bagian yang atasnya saja dan yang bawahnya saja untuk balok Seperti itu Bisa dipahami? Bisa Balok, tadinya kan rumus luas permukaan balok adalah Dua dikali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi Betul nggak? Dikali dua semua Iya Betul ya, rumus luas permukaan Tapi disini itu yang bagian atasnya sini tadi ini itu tidak dihitung Luas apa sisi atasnya balok tidak dihitung Maka disini dia panjang kali lebarnya hanya ada satu, tidak dikali dua Karena yang dihitung hanya yang bagian bawahnya saja Yang bagian atas tidak Bisa dipahami? Bisa Oke Lalu yang lain seperti biasa Dua kali panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi Semua sisinya yang lain tetap dihitung Itu yang balok Lalu kita hitung luas limasnya Untuk yang limas, alasnya itu tidak dihitung Berarti kita hanya menghitung si luas segitiga, segitiga ini saja yang ada empat Karena dia limas segi empat Gitu ya? Iya Oke, lalu nanti dicoba ditambah Ini baru contoh Mungkin ada sedikit pemahaman yang rumit Tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan pasti bisa Kita coba latihan 10 dulu, ada nomor 1 dan nomor 2 Diterhatikan bedanya Kalau yang nomor 1 itu tidak berimpit ya Jadi berimpit itu apa ya Tahu ya, saatnya ya Kalau di atas ukurannya itu sama atas dan bawah Dan dia saling bertumpuk Itu namanya berimpit Dan kalau yang di nomor 1 itu dia tidak berimpit Betul ya? Karena kubusnya lebih kecil ada di atasnya balok Betul kan? Iya Oke, kalau seperti itu jadi tetap semuanya tetap dihitung seperti biasa Berarti luas permukaan kubus yang atas ditambah dengan luas permukaan balok yang di bawah 6 dikali S pangkat 2 Betul, 6 dikali S pangkat 2 lalu ditambah luas permukaannya balok 6 dikali 12 kaya 12 Betul, iya itu yang kubus, seperti itu ya Yang 864 Oke, mantap Lalu yang baloknya sudah? Belum Oke, siap-siap Boleh dilanjutin dulu Yang penting tahu caranya Kalau perhitungannya hanya tinggal teliti aja pasti bisa Gitu ya, Sate ya? Iya Oke, mantap Boleh, nanti Miss Olivia kembali lagi Gitu ya? Iya Oke, siap Miss Olivia mau ke atas lah sekarang Soal cerita nomor 2 Oke, oke Mohon maaf, sebentar ya Risa boleh kerjakan yang bisa dulu aja dikerjakan Kasian soalnya Atalahnya belum nih Oke ya, sebentar ya Risa ya Oke, mantap Cantik Oke Atalah Kita ke soal latihan apakah sudah? Aku sudah sampai halaman 15 Wih, keren Hebat sekali Kita balik seduluh ke halaman 14, boleh ya? Boleh Oke, yang nomor 1 Di sini 4 km 600 meter ditambah 3 km 200 meter Jadi ketemunya sama dengan berapa? 6 km 800 meter Oke, hati-hati 4 km ditambah 3 Sama dengan? 4 7 7 ya, bukan 6 Tapi 7 km 800 meternya sudah betul Boleh diperbaiki Di bukunya ya Sudah diperbaiki? Sudah Oke, lalu yang nomor 2 5 km 700 meter Dikurangi dengan 400 meter Berarti ketemunya? 5 km 300 meter Mantap Keren banget Oke, nomor 2 Kita lingkari yang lebih panjang Nomor 1 Antara 7 km dan 700 meter Mana yang dilingkari? 7 km Mantap Lalu yang nomor 2 2.090 meter Dan 2.090 meter Dan 2.090 meter 2.090 meter Oke, keren Tidak ada masalah sepertinya Miss Olivia lihat sudah sangat paham ya Lalu ke halaman 15 Yang bagian 3 Apakah sudah selesai? Yang ini? Aku sudah sampai halaman 17 Oke, iya kenapa Satya? Sebentar ya Satya Oke, boleh Jangan mengganggu dulu ya Oke, boleh dikerjakan dulu ya Oke, siap Oke, yang 4 km sama dengan berapa meter nih? Atalah? 4.000 4.000 Oke, lalu yang nomor 2 6.000 meter sama dengan berapa? Oh, ini kayaknya kilometer ya Ini kok meter? Jadinya aku tulis 6.000 aja deh Oke, siap-siap Oke, siap-siap Gak apa-apa Mungkin yang dimaksud disini adalah kilometer yang ditanyain Gitu ya Gak apa-apa 3 km 500 meter sama dengan berapa meter nih? 3.500 3.500 Oke, lalu nomor 4 7.200 meter sama dengan berapa kilometer dan berapa meter? 7.200 meter Oke, mantap Seperti itu Lalu kita ke nomor 4 Berapakah jarak sebenarnya dari rumah hingga ke toko buku? 13.000 meter Eh, 1.300 1.300 Kita lihat ya Dari rumah Mau ke toko buku Berarti yang mana sebetulnya? 800 ditambah 550 Oke, jadi berapa? 1.300 Oke, ya Oke, jadi gini Jarak sebenarnya Sebetulnya kita yang mengukur dari sini langsung ke sini Sebetulnya Jadi yang kita tarik garis lurus Itu adalah jarak sebenarnya 1 km 200 meter ya Yang disini ya Oke, lalu ada jarak tempuh Jarak tempuh itu jadi gini Kita gak bisa langsung melewati nih Dari rumah ke toko bukunya disini Karena ini lewati hutan atau pohon-pohon Nah, kita harus lewatnya adalah jalan Nah, kita mau lewati jalannya dari rumah Harus lewatin toko kue dulu Baru nanti kebelok ke toko buku Seperti itu Jadi kalau ditanya jarak sebenarnya Sebetulnya adalah jaraknya yang lurus Yang diukur lurus Bisa dipahami gak? Bisa ya, jadi jarak sebenarnya adalah yang sih 1 km 200 meter Lalu jarak tempuhnya Berapa meter jarak tempuh ke toko buku nih? Berarti berapa? Ini dia yang baru kita hitung Jarak tempuhnya 1.300 meter Jadi 800 ditambah 550 Jadi adalah 1.350 meter Gitu ya? Oke, lalu dijadikan 1.350 meternya Dijadikan satuan kilometer dan meter Berarti? Berarti 1.300 1.300 1.300 1.300 meter Betul Seperti itu Mantap ya Atalah ya Oke, yang halaman 15nya sudah Boleh ke halaman 16 ya 16 juga sudah Oh, 16 juga sudah Oke, oke Boleh dilanjutin dulu sebentar ya Miss Olivia harus ke Risa Oke ya Oke Oke Iya Risa Kenapa? Yang ini sudah selesaikan halaman 57nya? Sudah dapat semua Boleh tahu yang baris pertama 100 disini Dihubungkannya ke yang mana? Yuk kita cepat aja Yang 30 kurang 5 kali 4 Mantap Oke, sudah Keren banget Lalu yang 25 Kita tarik garisnya ke mana? 125 kali 7 Oke Lalu kurang 5 kali 7 Betul Keren Lalu yang ketiga 50 Dihubungkannya ke yang mana? Yang 200 bagi 8 kan 2 Keren Lalu yang 70 ditambah 50 Dibagi 5? Ternyata 360 bagi 9 Tambah 20 Oke Mantap Yang terakhir 150 ditambah 30 Kalikan 4 240 bagi 4 Tambah 210 Oke Mantap Ada semua temannya ya Sudah tidak ada kesulitan Lalu kita ke 58 Tadi ada yang bingung Yaitu soal nomor 2 Ini ya Nomor 3 Seutas Oh nomor 3 yang bingung? 2 sama 3 Dulu-duanya Oke Mau yang mana dulu? Nomor 2 atau nomor 3 dulu? 2 Nomor 2 Oke Nomor 2 Seutas tali sepanjang 360 cm Dipotong jadi 5 buah Panjang tiap potongan talinya adalah 70 cm Maka berapakah cm sisanya tali? Gitu Berarti Kita lihat dulu 360 Ada talinya sepanjang itu Lalu 70 x 5 ya Betul Keren 70 nya kita kalikan 5 dulu Lalu Ya apakan Sama dengan berapa? Boleh dihitung dulu Oke Sudah ketemu? Sudah ketemu? Jum Oke Lalu nanti gini Kalau sudah ketemu 70 x 5 Hasilnya sama dengan berapa? Lalu kira-kira diapakan? Kalau kita mau tahu Sisa talinya Berarti Ada 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 Nah itu dia Makanya coba dicari dulu Boleh 70 x 5 Boleh dicari dulu Sama dengan berapa? Oke Ini putaran terakhir ya Teman-teman ya Kita sudah mau sampai di akhir sesi ya 360 Belum tepat Belum tepat Boleh dihitung lagi Sepertinya Arisa memang masih belum hafal diperkalian Tapi gak apa-apa Nanti lama-lama akan semakin hafal kok Boleh dihitung lagi Sekali lagi 70 x 5 Sudah dapat Oke Oke Iya Sebentar ya Boleh dilanjutin dulu aja Satya yang nomor 2 Kalau nomor 2 nya sudah Lanjutin ke nomor 3 ya Iya Oke Siap Nanti sekalian soalnya diperiksanya Oke Arisa Apakah sudah ketemu 70 x 5 Lanti 7 x 5 dulu ya nak 5 Oke Dari 7 x 1 7 x 2 7 x 3 Mungkin seperti itu 350 Betul Itu dia 70 x 5 adalah 350 cm Nah itu dia 360 kita kurangi dengan si 350 Jadi sisanya adalah 10 cm Seperti itu caranya Bisa dipahami ya Masih bingung gak Oke Bisa ya Sudah cukup paham ya Nomor 3 Oke Nomor 3 Kita baca dulu Disitu ada apa tuh Nomor 3 Saya menyusun 120 buah coklat Kedalam kotak Di setiap kotak Coklatnya disusun 2 buah Pada arah tegak lurus Dan 4 buah Pada arah mendatar Oke Ada 2 buah Ada 2 buah Pada arah tegak lurus Seperti ini 2 nih Berarti 2 buah Lalu 4 buah Pada arah mendatar Berarti mendatar yang ke kanan Ada 1 2 3 Dan 4 Nah berarti Tumpukan coklatnya dulu Kira-kira Berarti ada berapa Disitu berapa 2 arah tegak lurus Berarti yang tegak Disusun bertumpuk 2 Lalu ke sebelah kanannya Ada 4 Berarti jumlah coklatnya dulu Berapa Berarti Kenapa Ngayarnya Nggak ada Dan Oh Iya Dilihat dari gambar Juga sudah kelihatan Nih ada 1 coklat Disusun 2 Tegak lurus Lalu Sebelah kanannya Ada 4 buah 1 2 3 Dan 4 Berarti yang atas Juga sama 1 2 3 Dan 4 Berarti totalnya ada berapa Nah 8 Betul Ada 8 coklat Ini adalah di 1 kotak Bayangkan di 1 kardus 1 kardus isinya 8 coklat Lalu totalnya ada 120 buah coklat Dibagi-bagi Kedalam kardus-kardus Dibagi-bagi 2 Belum 120 buah coklat Dibagi-bagi 120 nya yang kita bagi Bagi-bagi 4 Bagi-bagi 8 Betul 120 nya kita bagi 8 Seperti itu caranya Oke Boleh coba dihitung dulu Misal Livia selesaikan sama Atalah ya Oke ya Risa Oke siap Nanti kabari kalau sudah selesai Lalu Risa juga sudah selesai ya Oke ya Satya dulu deh Satya Nomor 1 sudah ketemu Satya Sudah Nomor 1 nya sudah ketemu Sudah Oke tadi permukaan kubus Sudah ketemu 864 ya Lalu Yang Baloknya berapa Baloknya itu 1440 Rumusnya apa Boleh tahu 2 Dikali Panjang Kali lebar Tambah Oke Panjang Kali tinggi Dikali Lebak Kali tinggi Oke betul Lalu panjang kali lebarnya Sama dengan berapa 36 Dikali 12 Oke Sama dengan berapa Disitu 432 Tepat Lalu panjang kali tingginya 36 Dikali 12 Betul Iya Sama dengan berapa Eh salah Bukan 432 432 Hasilnya itu 532 532 Tidak Sudah betul 432 nya Oke Lalu ditambah lebar Kali tingginya 12 Kali 12 Ketemunya Sama dengan berapa 12 12 dikali 12 12 12 14 Oke Berarti 2 dikali 432 Ditambah 432 Ditambah 144 Apakah begitu? Iya hasilnya itu 1440 1440 432 Ditambah 432 Ditambah 144 Sama dengan berapa Boleh dicek lagi Ini enggak? 432 432 432 432 432 Itu tambah 432 432 432 432 432 532 Minus 1.008 Iya itu dia Lalu 1.008 Dikali dengan 2 2 Jadi sama dengan berapa? 2016 Oke Betul Seperti itu ya Itu jawaban yang tepatnya ya Iya Lakin nanti 2016 Ditambah 864 Pasti bisa Oke ya Oke Saatnya masih lanjutin lagi Nanti jam 9 Kita break dulu Boleh ya Hasilnya 2.880 Oke Betul Itu dia jawabannya Lalu yang soal nomor 2 Sudah bisa belum? Belum Oh sudah belum selesai Oke Nggak apa-apa Nanti kita lanjutin lagi Yang di jam 9 ya Miss Feedbacknya mana? Iya Sebentar ya Yang di poin ini 60 ya Poinnya ya Saatnya Karena masih dikali 2 ya Oke Mantap ya Jadi bulan Januari Masih dikali Miss Miss Feedbacknya Miss Feedbacknya Iya betul Feedbacknya ada di kolom Januari Kita ketemu lagi Kapan-kapan di lain waktu ya Arisa ya Semangat terus Sekolahnya dan sehat-sehat terus ya Bye-bye Oke Ya Ya Oke 40 40 untuk Karisa ya Oke Terima kasih ya Arisa ya Ya Oke Sudah diisi Feedbacknya Satya Sudah berapa poin Miss Sesi 1 ini 60 ya 60 ya 60 yang di sesi ini Kita ketemu lagi Jam 9 Oke Terima kasih Oke Oke Oh yang dihitung dari dulu Miss Olivia belum hitung nih Miss Olivia belum isi Tapi sudah cukup banyak kok Poinnya Oke ya Risa ya Boleh ditutup dulu ya Kita selesaikan dulu ya Karena harus live dulu Oke Terima kasih Risa Bye-bye Sampai ketemu lagi Iya Satya boleh live juga Oke Iya Satya dulu ya Oke Satya Kita sudah kumpul lagi disini ya Oke Oke Satya Yang latihan 10 Kita tadi kurang yang nomor 2 ya Satya ya Iya Oke Satya Miss Olivia mau tanya dulu dong Targetnya nih Tadi Miss Olivia lupa tanya Soalnya ada target kan Iya Mau kejadiannya sampai halaman berapa mungkin Sampai 116 dulu Oke Siap Dua halaman Ya boleh Oke Kita ke nomor 2 Halo Miss Tadi saya Oh iya Namanya Saya tadi Sudah sengaja masukin Nomornya Pakai tujuh lapan Diatak kayak Kencet angka deh Oke Siap Siap Gak masalah Gak apa-apa Tiara Oke Siap Oke Miss Olivia tulis absen dulu ya Oke Mantap Sebentar ya Tiara ya Oke Untuk sakit Kita sampai kerjakan Sampai halaman 116 Nama gue bisa selesai di sesi ini Lalu jadi kurang yang di nomor 2 Disini adalah Kerucut dan tabung Nanti masing-masing Seperti biasa Dihitung lagi Disitu kebetulan Angka-angkanya juga sudah jelas Pasti sakit sudah bisa Boleh ya Dikerjakan dulu ya Kerucut itu PR pangkat 2 Oke ya Ditambah Oke nanti kalau misalnya ada Kerucut itu Kenapa? Kerucut itu PR pangkat 2 Ditambah P kali R Kali S Iya betul Itu dia rumusnya Jadi luas alas Ditambah Luas selimutnya Tapi hati-hati Disini itu kan Berimpit Jadi dia tidak dihitung kan Karena dia disini sama Jadi bagian yang ini Sebetulnya tidak dihitung Jadi yang dikerucut itu Hanya luas selimutnya saja Lalu yang tabung Luas yang alas lingkarannya Itu tidak dihitung Betul nggak Satya? Iya Karena dia berimpit itu tadi Gitu Karena dia Sama seperti yang contohnya Itu aja sih Keterangannya dari sini Bisa dipahami kan? Berarti Jadi yang luas Untuk merupitnya itu Hanya P kali R kali S saja Lalu yang tabungnya itu Tanpa tutup Dihitungnya Bisa? Luas Luas selimut tabung Iya Luas yang tabungnya Berarti luas selimut tabung Ditambah luas alas Dan luas tutup kan Biasanya Kali ini Yang luas tutupnya Tidak dihitung Bingung Oke Kerjakan yang luas kerucut dulu saja Miss Olivia harus ke temannya dulu Boleh ya Dihitung dulu yang kerucutnya Yang selimut Yang kerucutnya Iya Oke Siap Biar nanti pelan-pelan juga Supaya tidak bingung Oke Miss Olivia sambil ke Tiara Tiara Oke Tiara sehat-sehat ya Tiara ya Iya Oke Tiara sudah siapkan dengan bukunya Kak Kita masih lanjutin buku Y7-nya Boleh ya Iya Oke Ini Miss Olivia sudah lihat Buku Y7-nya terakhir sampai halaman 15 Hari ini ke 16 Apakah betul? Iya Oke Ada target Tiara mau kerjakannya berapa banyak halaman? 5 halaman mungkin Boleh Oke Siap Mantap Kita coba kerjakannya 5 halaman dulu Nanti Kalau misalnya ada yang bingung atau kesulitan Boleh ditanyain Gitu ya Iya Oke Mulai dari halaman 16-nya dulu Sebentar ya Miss Olivia harus cari satu teman Oke Ya Gimana Satya? Sudah ketemu ya Yang luas selimutnya ya? Luas selimutnya kerucut aja Sudah ketemu kah? Pi Pi R S Betul Pi kali R kali S Berarti Pi dikalikan dengan 22 per 7 Dikali 7 Sisi miring itu Sisi miring ke 2 cat itu Yang itu ya 10 Betul Iya Yang 10 itu Berarti langsung ketemukan 220 Oke 220 cm2 Itu dia yang kerucut Lalu kita hitung yang Tabung Sudah ya Fokus ke tabung dulu ya Sekarang ya Iya Oke Yang tabung Harusnya Rumus luas permukaannya tabung apa? Boleh tahu? Rumus permukaan tabung Itu 2 dikali Pi R Pangkat 2 Ditambah 2 Dikali Pi Dikali R Dikali T 2 dikali Pi Dikali R Dikali T Pangkat begini Sudah sama dengan yang Miss Olivia tulis ya? Iya Oke 2P kali R kali T Itu adalah Rumus luas apa? Dari tabung Rumus apanya? Sorry Maksudnya Tahu gak? 2P Betul Yang luas selimut Luas selimut itu Tentu saja tetap dihitung Jadi ini pasti akan dihitung Sampai disini Paham dulu? Iya Paham Oke Lalu tahu gak 2P R kuadrat Dapatnya dari mana? 2P R kuadrat itu 2 dikali luas alas Betul 2 dikali luas alas Tapi tadi Miss Olivia sudah perhatikan Sudah kasih tahu Kalau yang atasnya disini itu Tidak dihitung Tadinya dia adalah Menghitung luas Yang alas 1 Dan alas 2 disini Jadi makanya dikali 2 Betul tidak? Iya Oke Tapi Miss Olivia bilang Yang disini Karena berimpit Itu jadi Tidak dihitung Iya Oke sorry Tadi agak hilang ya Suaranya ya Bisa dipahami kan? Bisa Jadi tadi Kalau 2P R kuadrat Kita menghitung yang atas Dan yang bawah Tapi yang disini itu Kali ini kita tidak mau Menghitung yang di atas Jadi kita hanya P R kuadrat saja Karena apa? Karena hanya Satu lingkaran yang kita hitung Terbayang gak? Caranya? Iya Oke Jadi Jadi hanya P R kuadrat Ditambah dengan 2P R T Mau dilanjutkan Untuk perhitungannya ya? Pasti bisa Kalau sudah seperti ini Jadi P R pangkat 2 Ditambah 2 Kali P R kali T Betul Seperti itu caranya Tapi paham ya Dari mana Dan kenapa ya? Boleh aku catat dulu Boleh Silahkan Oke Miss Sudah aku catat Oke Siap Nanti tinggal Dimasukkan angkanya Dan nanti akan Ketemu jawabannya Seperti itu ya Iya Oke Siap Mantap Semangat terus Jadi ini P nya 22 per 7 22 per 7 Dikali 7 Kali 7 Ditambah 2 Dikali 22 Per 7 7 Dikali 7 Dikali 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 7 Dikali Dikali 32 Batu Oke Nanti ketemunya Sama dengan Berapa 22 Kali 7 7 154 154 257 Conet 22 22 24 47 Oke 308 Dikari Dikali 32 Nih, Solif ya sambil ke Tiara dulu sambil menunggu Satya ya? Iya Boleh ya, oke nanti dilanjutin lagi ke halaman berikutnya semisal sudah selesai ya? Iya Oke, Tiara yang halaman 16 apakah sudah selesai? Sudah, oke Mau kita cek bareng-bareng kah jawabannya? Boleh ya, oke sebentar ya, misalnya kita cek dulu Oke, yang halaman 16 nomor 1 dulu ya, volumenya ketemu berapa Tiara? 288 meter kubik Mantap, lalu yang nomor 2? 4,2 meter kubik Wow, mantap, keren banget, jadi desimal juga sudah bisa ya Lalu yang nomor 4, nomor 1 disini, volumenya ketemu berapa? 3,36 meter kubik Oke, keren, lalu nomor 2 nya? 5,4 meter kubik Oke, siap, sudah tidak ada kesulitan sama sekali ya? Iya Oke, mantap, lalu sudah ke halaman 17 nya kah? Baru nomor 3, 5 halaman 1, eh, baru 5,1 Iya, boleh gak apa-apa, ketemunya berapa? 720 cm kubik Oke, mantap, sudah lengkap juga dengan satuannya, jangan lupa selalu ditulis ya Karena sayang banget kalau nanti poinnya jadi dikurangi karena kurang satuannya Oke Oke, siap, lalu boleh dilanjutin, nanti lanjutin terus ya Kita periksanya nanti sekalian banyak aja boleh Oke ya? Oke Iya, sangat terus Tiara Oke, gimana Satya? Sudah bisakah? Jadi, yang volume tabungnya tadi itu, luas pembukaan tabungnya tadi itu, senas Rp10.010 Oke, terus nanti ditambah dengan yang tadi, luas kerucutnya begitu? Iya Berapa ya tadi yang? Sebentar, sebentar Kok hasilnya masih keliru ya, sebentar ya Tingginya 32, apakah seperti ini? Sudah sama belum? Sama kan dengan perhitungannya Miss Olivia? Berarti 22 dikali 7 ketemunya berapa? 154 Oke, 154 Lalu kita tambah dengan 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 32, apakah betul? Iya Berarti 44 dikali 32 sama dengan? 44 Dikali Wah, kali 22 kali 32 ya Ini aku hitungan 2 dikali 22 per 7 kali 7 kali 32 Ah, kenapa tuh kan disini rumusnya luas selimut ada 2 PR kali T, betul tidak? Iya Satu kali aja kan R-nya, bener nggak? Oh, salah Iya, oke, rumusnya luas selimut 2 PRT, betul kan? Iya Oke, oke, mungkin disitu kelirunya jadi terlalu banyak soalnya 1408 Betul, oke Lalu ditambah dengan yang tadi, jadi berapa? Yang kerucut itu berapa tadi ya? Yang kerucut tadi ketemunya berapa? T kali R kali S 22 per 7 kali 7 kali 10 Oke, silahkan dihitung, digabung semua, jadi berapa disitu? 1628 Oke, 1628 Boleh dihitung sekali lagi, tadi 1408 ditambah 154 ditambah 220, betul tidak? Iya Oke, jadi berapa? Masih hitung Iya, boleh Sepertinya tadi kurang tepat perhitungannya 1762 Kurang sedikit lagi perhitungannya aja Hati-hati saat ya Lebih teliti boleh 1408 ditambah 154 ditambah 220 1782 Oke, itu dia 1782 Itu hasilnya ya? Iya Oke, mantap Kita sudah selesai nih Nomor 1 dan nomor 2 Lalu kita coba ke 116 ya Halaman 116 Kita mulanya dari nomor 3 lagi Oke ya Oke, silahkan dikerjakan dulu ya Nomor 7 Sama nomor 5 Oh, nanti aja Pelan-pelan aja Nomor 3 nya apakah sudah dihitung? 12 12 permukaan kubusnya itu 6 dikali 12 Pangkat 2 Oke Boleh ya Ditulis dulu ya Boleh ya? Oke, nanti kalau Jangan diambil pusing dulu Untuk lihat gambarnya Pelan-pelan aja Tadi soalnya Pasti bingung karena gambarnya rumit kan Yang nomor 7 kan? Iya Oke, nggak apa? Nanti nomor 3 dulu aja ya Oke ya? Iya Jangan kebunuh pingung sama yang lain Nanti jadi pusing soalnya Satu-satu dulu aja Pasti bisa kok pelan-pelan Jadi kan soalnya sudah dibikin Dari yang gampang Nanti semakin sulit Semakin sulit Jadi kita pelan-pelan aja Gitu ya Ini, Solivia sambil ke Tiara Halaman 17 nya Apakah sudah Tiara? Belum Belum, oke Ada kesulitan? Eh Sudah deh Oke Oke Oke, oke Siap, nggak apa-apa Yang nomor 2 ya Jadi ketemunya Volumenya berapa? Hati-hati disini Tapi ada beda satuan ya Iya Oke, ketemunya jadi berapa Volumenya? 200 cm kubi Oke, mantap Sudah keren Sepertinya sudah sangat paham Termasuk beda satuan juga ya Lalu nomor 6 nya Apakah sudah bisa? 250 cm kubi Oke, keren Lalu nomor 18 Halaman 18 Yang nomor Oh nomor 1 Oke, belum ya Lagi dikerjain ya Lagi dikerjain ya Boleh, siap Siap Oke Lalu langsung dilanjutin aja ya Nomor 3 hasilnya 2.112 Oke Sebentar ya Totalnya langsung Totalnya langsung ya Sebentar 2.112 cm2 Oke Jangan lupa satuannya ya 2.112 cm2 2.112 cm2 Seperti ini betul ya Gabungannya ya Iya Oke, sudah betul Good job Satya Keren Nomor 4 5 Nomor 4 itu Bangun apa dan apa dulu? Kelihatan dari Prisma sama balok Oke, berarti kita tulis Seperti biasa Kita cari luas permukaannya Balok Yang bawah Lalu kita cari juga Luas permukaannya Prisma segitiga Seperti biasa Sah betulnya Prisma segitiga itu 2 Pasti ketemu Kalau sudah tau Seperti itu Jadi tetap hitung Tingginya Prisma itu 12 Tingginya Prisma kita harus lihat dulu sebentar ya tingginya prisma iya betul yang 12 itu sudah tepat sudah betul tingginya prisma yang 12 karena dia sepertinya ini adalah tingginya 9 itu 9 9 itu dia termasuk adalah sisinya salah satu sisinya 9 jadi ini adalah tingginya 9 itu sepertinya dari sini ke sini mungkin ya sisi yang miringnya mungkin jadi dia nanti akan dihitung termasuk dalam sisi 1 tambah sisi 2, tambah sisi 3 kan jadi itu nanti 9 ditambah 9 ditambah dengan 8 seperti itu kebayang gak? jadi ini terbitiganya itu ceritanya sama kaki Satya jadi bagian yang sini itu sama dengan yang disini seperti itu lalu yang ditambah di sini itu 8 nya gitu bisa dipahami ya? iya bisa oke mau dicoba dulu ya? iya oke keren silahkan terima kasih sangat bersemangat please iya yang 0 yang 7 sama 4 itu maksudnya jangan oke disini nomor yang ini ya kubus dengan panjang rusuk 0,3 meter betul ya? iya oke jadi ini adalah kubus jadi bukan balok mungkin dari tadi kerjainnya balok tiba-tiba tiba-tiba oh oke 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 iya 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 alasnya prisma itu 8 iya alasnya prisma betul yang 8 nak 2 dikali setengah dikali 8 dikali tingginya itu 12 iya 2 dikali setengah dikali 8 dikali 12 ah sebentar oke ini lagi ngomongin yang luas segitiganya kan ya segitiga di prisma betul ya? iya kalau gitu kita harus lihat dulu disini kan alas talikan tinggi dibagi 2 kan alasnya tadi betul 8 tapi tingginya apakah yang 12 12 kan dari sini ke sini yang 12 kita harus cari tingginya tingginya si segitiga dari sini sampai disini aja nih dari sini sampai ujung bawah 16 lalu 8 8 betul seperti itu deh berarti 2 x 1 per 2 x 8 x 8 iya betul 2 sama 2 coret 1 8 x 8 64 terus sisinya tuh sisi tambah sisi tambah sisi 9 tambah 9 tambah 8 dikali tingginya itu 12 berarti berarti luas permukaan prismanya tuh totalnya 312 oke jadi tadi berapa ditambah berapa itu 64 ditambah 312 oke oke jadi sama dengan 376 oke lalu ditambah lagi dengan luas permukaannya balok jadi berapa jadi berapa 2 x panjang x lebar panjang nanti tambah panjang x tinggi x lebar x tinggi ya sama dengan nahi hitung oke tiara oke tiara sudah ketemu ya tiara ya sudah ada ada kesulitan atau sudah bisa semua lagi tiara sudah bisa semua sudah bisa ya masih ketemu yang gampang terus ya tiara ya di sekolahan lebih susah ya soalnya ya enggak sih sama aja oh sama aja oke siap mantap jadi kita tadi cek sampai halaman 17 sudah lalu kita ke 18 yang bagian 7 nomor 1 ya boleh langsung jawabannya boleh ketemunya berapa volumenya yang ini 1320 cm3 mantap nomor 2 3600 cm3 oke lalu nomor 3 500 cm3 oke yang nomor 4 tadi 810.000 cm3 oke dapetnya dari mana tuh panjang musuhnya 0,3 meter itu 30 cm hatul volumenya 30 x 30 x 30 x 30 x 30 boleh 30 x 30 x 30 sama dengan berapa 810.000 disitu yang belum tepat hati-hati 3 x 3 x 3 sama dengan 3 x 3 6 x 3 eh 3 x 3 bukan 6 3 x 3 sama dengan 6 tapi 3 x 3 eh iya eh eh seminggiran seminggiran ke 3 2 x 7 2 x 7 eh iya jadi 27 lalu ada 0 nya betul betul 27.000 cm3 betul 27.000 cm3 yang betul seperti itu ya iya oke lalu halaman 19 nya apakah sudah dimulai juga baru mengerjai oke siap enggak ada yang bingung ya sudah kenal juga dengan satuan liter konversi ke cm3 sudah sudah tahu ya oke siap-siap boleh dicoba dulu nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyai lagi ya oke oke semangat terus berarti 832 ditambah 376 oke 832 sorry hmm belum tepat sepertinya nih perhitungannya tadi yang luas permukaan balong ketemunya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi betul enggak iya 832 ah disitu 2 kali panjang kali lebar panjang kali lebarnya berapa satya 16 x 12 betul panjang kali tingginya 16 x 8 oke panjangnya iya betul 16 ya oke dan lebar kali tingginya adalah 12 x 8 ya oke oke mohon maaf jadi tadi ketemu hasilnya berapa 832 oke 832 lalu ditambah jadi totalnya aja berapa 1208 oke siap mantap oke itu yang nomor 4 ya prinsipnya tadi sudah betul yang penting ya oke ya sudah paham ya nomor 5 kenapa nomor 5 tidak bisa bangunnya apa saja sebetulnya disini tadi sama dengan yang contoh dimana ya tadi yang sebelumnya tapi yang tadi dibanyakannya volume sekarang adalah luas permukaannya kenapa gak bisa ada bangun apa saja di nomor 5 setengah bola sama tabung oke lalu tinggal kita hitung sendiri-sendiri kan luas permukaan setengah bola berarti rumusnya apa ya cari dulu betetar ini misalnya sambil hapus dulu rumusnya luas permukaan bola apa lalu karena ada setengah jadi seperti apa 4 kali pi pangkat 2 oke lalu dikali dengan karena setengah jadi setengah setengah betul jadi kita hitung dulu ya sebentar ya sudah bisa kan yang bola berarti sudah ketemu yang atas benar gak nanti jari-jarinya 7 sebentar jari-jarinya tinggal kita lihat jari-jarinya 7 sudah betul ya jadi perhatikan yang bola 4 dikali 22 per 7 kali 7 kali 7 betul kali 7 kuadrat betul lalu bisa dicoret dicoret nanti pasti ketemu yang bola ya kan iya 2 kali 22 44 kali 4 kali 7 itu 308 oke simpan dulu 308 lalu kita hitung lagi yang bola sudah berarti tinggal yang tabung berarti gimana yang tabung yang tabung itu 2 kali PR 42 ditambah 2 kali PR kali T nah oke tapi sama seperti tadi tadi kan rumusnya 2 PR kuadrat lalu ditambah apa 2 nya dihilangin betul karena dihitungnya hanya 1 tadi jadinya 2 PR kuadrat rumusnya lalu ditambah dengan apa 2 kali P kali L kali T 2 PR oke mantap lalu yang disini PR kuadratnya saja karena 2 nya hilang lalu tinggal dimasukin pasti ketemu benar gak iya oke dicoba dulu ya 2 2 per 7 kali 7 ditambah 2 kali 2 2 per 7 kali 7 kali 20 20 2 kali 20 3 2 2 2 3 3 288 880 sama 154 ditambah 48 910 1034 318 selesai akan dengan tiara dulu ya oke tiara gimana yang halaman 19 apakah sudah tiara saya gak ngerti yang bentuk jus adalah detik-detik dengan lancar visi oke disini bentuk jusnya nih gambar seperti ini ini kan ada orang jusnya ya kira-kira bentuk bangunnya kalau kardusnya, si dusnya si air jeruk ini bentuknya apa balok balok oke, sebentar-sebentar tapi ukurannya disini kebetulan sama semua 10, 10, dan 10 dia bilang begitu panjangnya 10, lebarnya 10 dalam wadah kedalamannya 10 berarti, apakah balok? ingat kembali kalau yang semuanya sama berarti dia apa? balok oke, kalau balok punya panjang lebar betul, dia punya kubus lalu panjang visinya sebanyak berapa? 10 10 cm berarti volumenya oke siap boleh sepertinya ini cepat Miss Olivia boleh tunggu ya Tiara ya karena waktu kita juga tinggal sedikit jadi dapatnya itu 1342 hmm, dapatnya berapa? totalnya itu 1342 semuanya sebentar disini 22 x 7 ketemunya berapa? 154 ditambah 880 hmm, disitu kok gede banget oh, dikalinya 2 hasilnya berapa, Satya? 1342 oke, mantap sudah betul ya boleh kita lanjutin lagi ke nomor 6-nya ya iya oke, Satya boleh kerjakan dulu ya itu tadi berimpit seperti biasa hati-hati ya seperti yang contoh ya sama kayak contoh ya yang lama 115-nya bagian atas itu iya iya betul seperti itu caranya ya oke oke sebentar ya misalnya harus siar screen lagi jadi kubusnya itu sisi kondisi 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 boleh diikutin contohnya dulu ya iya itu bukan volume hati-hati tapi luas permukaan kan 6 pada S pangkat 2 iya iya sebentar ya sebentar ya oke ya waktu kita sedikit lagi Satya mungkin ini nomor 6 nomor terakhir ya boleh silahkan dikerjakan dulu ya 6 dikali 18 maka 2 iya oke oke sebentar ya Satya oke Satya iya boleh kerjakan setahunya Satya dulu boleh ya nanti kita cek bareng-bareng gitu gimana hitungannya ini gak panjang ini iya boleh ya misalnya selesaikan sama Tiara dulu ya iya oke siap-siap oke Tiara volumenya jadi berapa ketemunya Tiara seribu sentimeter kubik oke seribu sentimeter kubik berarti satu liter itu adalah seribu sentimeter kubik seperti itu ya lalu seribu mililiter sama berapa sentimeter kubik nih oke itu saya gak tahu oke kan disini ada seribu mili sama dengan seribu sentimeter sebetulnya sama jadi mililiter dan sentimeter kubik itu sama jadi satu seribu sentimeter kubik iya jadi seribu mililiter sama dengan seribu sentimeter kubik maka satu mililiter sama dengan satu sentimeter kubik seperti itu yang halaman 20 apakah sudah? belum oke gak apa-apa kita hari ini sampai halaman 19 dulu aja ya oke Tiara sudah lebih paham atau masih ada yang bingung? boleh ditanyain? enggak kenapa? kok suaranya gitu lemes banget? enggak enggak gimana-gimana? mau dikerjain ya halaman 20 kah atau tadi masih bingung disini? enggak enggak oke jadi intinya adalah satu liter sama dengan seribu sentimeter kubik dan sentimeter kubik itu diingat-ingat adalah sama dengan si mili terus juga seribu mililiter begitu kan? betul enggak? iya iya jadi kita bisa sebut sentimeter kubik atau mililiter itu nanti akan sama gitu ya? iya oke Miss Olivia boleh coba cek dulu deh yang soal latihan disini boleh enggak? dua liter berarti berapa sentimeter kubik nih hasilnya? ah? dua liter dua 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 ribu sentimeter kubik betul pelan-pelan aja enggak apa-apa oke sekarang 250 mililiter berapa sentimeter kubik? dua 150 sentimeter kubik? tepat karena tadi sudah diketahui ya itu sama gitu kan? iya oke lalu yang terakhir 1500 mililiter sama dengan berapa liter? 15 liter oke 1500 dibagi dengan seribu seribu jadinya? cinta dicoret 0-nya 2 lalu 15 dibagi 10 sama dengan berapa tuh? benar benar boleh 1,5 betul 1,5 liter kita selesaikan tadi sudah sampai halaman 20 nanti berikutnya Tiara bisa minta sama Miss atau Misternya ke halaman 21 gitu ya? iya oke siap terima kasih banyak Tiara poin semangat yang 60 hari ini Tiara mengerjakan soal tentang apa? boleh cerita enggak? gak nanti ada apa-apa sih kenapa? iya boleh hari ini kita kerjain soal tentang apa? tentang 3 log sama satuan 5 oke iya siap-siap semoga Miss Olivia bisa bantu Tiara untuk jadi semakin paham dan kelasnya cukup menyenangkan ya mohon maaf kalau agak diburu-buru ya oke tapi Tiara keren kau sudah paham tentang volume juga tadi sudah sama sekali gak kesulitan untuk yang satuan mungkin karena masih pengenal kita ketemu lagi minggu depan ya Tiara ya yang terakhir boleh dibantu isi form feedback seperti biasa ini sesi kedua ya oke oke siap terima kasih banyak Tiara oke Miss Olivia sambil kesat ya sudah ketemukah Satya? 2.592 oke Miss oke iya Tiara terima kasih banyak kita ketemu lagi minggu depan bye-bye Tiara oke oke iya tadi luas permukaan kubusnya ketemu berapa nih Satya? dapatnya 1944 oke sudah betul keren kok 1944 lalu luas permukaan 5 segi 4nya hati-hati alasnya itu tidak kita hitung betul gak? panjang kali tinggi ditambah leba kali tinggi oh sebentar itu kan kita akan menghitung ini kan limas kan rumusnya limas gimana? luas permukaannya limas itu adalah luas 4 segi 3 ditambah luas alas betul tidak? iya 4 segi 3nya berarti rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2 2 oke betul tidak? begitu bukan? boleh dilihat dulu boleh luas alas ditambah 4 kali luas segi 3nya limas betul tidak? seperti itu boleh dicek luas alasnya 5 segi 4 itu nah iya luas alasnya tapi kali ini tidak dihitung karena dia sudah berimpit jadi dia kan tadi bareng ngantus sama si kubus gitu kan jadi yang rumus luas alasnya disini tidak kita hitung atau kita coret nah kita tinggal menghitung aja 4 luas segitiganya berarti 4 dikali setengah kali alas kali tingginya alas kali tingginya berapa? 18 x 18 betul 18 x 18 seperti itu nah jadi bisa dihitung gak? untuk luas 5 18 x 18 304 x 2 648 oke 648 lalu kita tambah lagi dengan yang tadi? 1994 oke jadi ketemunya 2592 oke seperti itu ya caranya ya iya oke ya sampai disini masih ada pertanyaan gak satya? enggak oke mohon maaf waktunya sedikit terlewat poin semangat untuk satya 60 lagi ya untuk yang disesi ini ya iya oke terima kasih banyak sudah join yang terakhir sesi 2 sesi kedua iya malah tadi lupa sudah miss aku isi oke iya sih terima kasih banyak ya satya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya oke semangat terus belajarnya dan sehat-sehat terus ya dilanjutin lagi nanti tentang bangun ruangnya ya iya oke terima kasih banyak satya bye-bye satya bye terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati